Salah satu sisi dari Gus Dur Tidak setiap kali Gus Dur bersikap dari sisi rasa humornya saja Ada saat Dimana beliau secara serius Menyindir dengan tajam Atau Menghardik dengan amat keras Menghardik Ialah ketika Menerima beberapa wakil Laskar Jihad Atau saya tidak tahu persis namanya Laskar Jihad Ada mungkin ada nama lainnya Semacam delegasi dari para Habaib Di kantornya di Istana Merdeka Saya yang tidak mengerti Gramatika bahasa Arab Saya tanya sama Gus Dur Habaib itu apa? Beliau ketawa sedikit Habaib itu jama'nya Habib Apa benar apa enggak? Saya tidak tahu Saat itu saya menampingi beliau Semula Presiden Gus Dur menolak Untuk menemui mereka yang berdemonstrasi Di depan Istana Memakai jubah Dan sorban Langkap Dengan menyandang pedang Dan kelewang Karena mereka berkeras Tidak mau bubar Sebenarnya sebelum diterima Presiden Atas bujukan beberapa pejabat Antara lain Sekretaris Militer Dan Sekretaris Pengendalian Pemerintahan Gus Dur mau menerima Gus Dur mau menerima Tapi dia membatasi Hanya untuk 5 menit Begitu permintaan Gus Dur Setelah diterima Para Habaib itu duduk di depan meja Presiden Mereka bergantian bicara Lalu Gus Dur mengingatkan Bahwa waktu yang diberikan Hanya 5 menit Dan itu Sudah habis Ketika masih ada yang memaksa Untuk minta giliran berbicara lagi Langsung Gus Dur Berdiri dari kursinya Dan mementak Keluar Sambil menunjuk Ke arah pintu Suaranya luar biasa Lantangnya sampai terdengar Keluar Keseluruh ruangan Dalam istana Sumpah mati Baru sekali ini Seumur hidup saya Mendengar bentakan sekeras itu Yang lucu dari peristiwa ini Ialah Karena penglihatan Gus Dur Sudah tidak berfungsi Maka arah telunjuknya Bukan ke pintu keluar Tetapi ke pintu samping Dari ruangan kantornya Saudara-saudara Bagi saya Episode itu Menunjukkan Bahwa Gus Dur punya penilaian sendiri Paling tidak Dia tidak terpengaruh Oleh pakaian luar Sorban Jumbah Jumbah Kelewang Pedang Habaib Saya Bertanya pada Gus Dur Anda tidak Terlalu keras itu sama mereka Dia Memanggil saya dengan Nama kecil saya Enggak lah Orang-orang Orang-orang seperti itu Cuma bisa Mengerti Bahasa yang Seperti tadi Jadi dia bilang Dia sebut Nama etnis Orang-orang seperti Saya tidak sebut kembali Hanya bisa Mengerti seperti itu Jadi Dia mau mengatakan Dia mau gertak saya Saya gertak Lebih keras Terima kasih